Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saya Musni Umar Sosiolog Dan juga Rektor Universitas Ibn Khaldun Jakarta Setelah saya mengikuti perkembangan politik hari ini Saya merasa prihatin Karena sudah mulai terjadi Berbagai pernyataan Yang saling mendiskritkan Cara-cara ini menurut saya sangat tidak sehat Masing-masing orang Di samping mempunyai banyak kelebihan Pasti ada kekurangannya Tidaklah sepantasnya Di dalam upaya kita untuk merebut kekuasaan Kita menista, kita menjelekkan Kita merendahkan Bahkan membeberkan Kekurangan Setiap calon Baik calon presiden maupun wakil presiden Sebaiknya menurut saya Setiap politisi yang mendukung Masing-masing calon Termasuk para relawan Mengemukakan kelebihan Mengemukakan kehebatan Mengemukakan Kemampuan Dan Ke Kehebatan dari calon yang dijukung Tidak usah Dengan alasan apapun Mencari kelemahan dan kekurangan Karena tidak ada manusia yang tidak mempunyai kekurangan Tidaklah memberi pelajaran Memberi edukasi kepada masyarakat Menjelek-jelekkan seseorang calon Untuk meraih dukungan Meraih simpati Untuk mendapatkan sokongan suara dari masyarakat Ketahuilah masyarakat kita Makin hari makin pintar Jadi tidak akan efektif Tidak ada gunanya menjelek-jelekkan lawan politik Karena justru bisa terjadi pembalikan situasi Dimana akan muncul rasa simpati Rasa empati dari yang bersangkutan Semoga menjadi renungan bagi kita Dan semoga tidak diteruskan cara-cara yang tidak baik Karena sekali lagi merusak demokrasi Dan tidak akan memberi keuntungan Bagi mereka yang menjelekkan calon lawan Justru bisa terjadi Sebaliknya Akan mendapat dukungan dan simpati Dari masyarakat luas Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh